Saat mengambil cuti dari tugas sebagai Menteri Pertahanan, Capres Prabowo Subianto berkampanye di tiga provinsi di Pulau Sumatra. Lokasi pertama, Prabowo menghadiri konsolidasi relawan Prabowo Gibran Provinsi Riau di gelanggang remaja Pekanbaru. Prabowo yang tiba mengenakan kemeja biru muda dan tanjak disambut antusias warga. Mereka berebut, menyelami dan mengabadikan kedatangan Prabowo. Dalam kesempatan itu, Prabowo pun berkelakar mengatakan genggaman tangan warga sangat kuat saat menyelami. Meskipun begitu, dia mengaku tidak keberatan karena hal itu menunjukkan antusias warga yang besar. Selesai di Pekanbaru, Prabowo melanjutkan perjalanan ke Jambi untuk menghadiri acara silaturahmi dan deklarasi DPW Paguyuban, keluarga besar Puja Kesuma Provinsi Jambi yang dikelar di Abadi Convention Center Jambi. Puja Kesuma merupakan singkatan dari Putra Jawa Kelahiran Sumatra. Organisasi ini telah berusia 42 tahun serta terbentuk di 21 provinsi di seluruh Indonesia. Saat memasuki gedung, ribuan pendukung yang sudah menunggu Prabowo langsung berteriak histeris. Mereka berebutan menyelaminya dan mengambil foto. Provinsi ketiga yang dikunjungi Prabowo adalah Sumatra Selatan. Di sini, Prabowo menghadiri silaturahmi nasional 2024 bersama jaringan santri Indonesia di kecamatan Gandus, kota Palembang. Masyarakat sekitar yang datang sejak pagi menggerubungi jalan sambil meneriakan Prabowo Presiden di Badangi Salawat dari dalam lokasi acara. Kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ketua Dewan Membina GSI Bapak Haji Prabowo Subiandol. Kami ucapkan terima kasih kepada Dewan. Terima kasih.